Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua pecinta arsitektur modern menggunakan aplikasi AutoCAD dengan arsitektur kita hidup menjadi indah dengan keindahan kita hidup menjadi bahagia marilah kita bersama-sama untuk dapat meraih bagaimana penggunakan AutoCAD untuk sarana ibadah kepada Allah berindah dalam kehidupan untuk menggambar suatu bangunan gedung untuk kali ini kami akan menyajikan bagaimana membuat tampang samping kiri suatu bangunan tingkat tipe 145 meter persegi namun sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk dapat like, subscribe, lalu sentuh notifikasi ya segera supaya video-video kita akan bisa langsung bermanfaat bagi kita semua kita masuk pada ranah kita ini adalah jendela kerja kita untuk tampak depannya ini sudah bisa dibuat seperti ini kita ingin membuat bagaimana tampak sampingnya kita kopikan dulu ya copy ya di samping ini ya lalu kita putar putar rotit pada sebelah ini ya ke bawah ini ya seperti itu lalu kita naikkan move pas mulai ini klik ya ini inilah awalnya kita menggambar dari sini ya lalu kita ambil konstruksi lin ya klik saja pada bagian samping kiri bangunannya ini ya klik lalu yang berikutnya kita klik semuanya ini pada titik ter luarnya ya terluarnya lalu yang dari sebelah sini kita klik konstruksi selection ya konstruksi ini mulai dari sini ya kita proyeksikan semua ya ini adalah bagaimana cara menggunakan proyeksi Amerika ya kita menggunakan proyeksi Amerika ya pada bagian atasnya kita klik saja ya ini ya lalu kemiringannya ini kemiringannya ya ini tentunya di sini ada selasar kita klik O offset berapa 1.25 sini dan ke sini ya pada bagian ini adalah yang bagian atas ya maka kita klikkan klik ini juga demikian ya copy ya pada bagian atasnya ya ini ambil dari yang ini saja karena di sini tidak ada pangkal list perang terluar ya klik ya lalu taruh di situ lalu kita ketik EX atau extend nah seperti itu lalu yang sebelah sini yang sebelah sini ya kita mirror kan saja klik MI enter nah seperti itu ya sininya kita ketik L link klik nah seperti itu ya lalu pada bagian atasnya ya kita copy selection nah di sini ya lalu kita klik ke atas lalu di sini juga klik ke atas ya lalu yang tidak dipakai kita trim TR enter klik kanan pakai terutama ini 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 ya lalu ini lalu ini terus disini pun remikan ya lalu di sini tidak dipakai juga ya lalu block delete ya di atasnya TR enter klik kanan pakai ini di delete ya yang tidak dipakai ini sampai sini tidak dipakai ini juga tidak dipakai ya lalu block delete block delete ya ini juga demikian ini klik ya ini klik ini klik ini biarkan seperti itu ya lalu selanjutnya ini tidak dipakai juga sudah oke ini ini biarkan untuk tengah-tengahnya ini sudah ada berarti ini dibuang boleh ya selanjutnya ya kita tinggal membuat terasnya disini ya terasnya kita klik dari bawah ya ke atas ya lalu yang sebelah sini pun demikian ya sebenarnya disini adalah nanti adalah untuk cemuran bagian belakang ya nanti kita buat seperti apa lalu ini kita blok ya klik ya lalu ini dari ini turunkan ke bawah ya selanjutnya yang dari ini luruskan ya lalu yang sebelah atas ya sebelah atas ini juga luruskan dari sini ini kesininya kesininya adalah 1.25 1.25 cm ya lalu klikkan untuk list blanknya yang 10 cm dan 20 cm lalu yang sebelah atas tr enter klik kanan pakai ya seperti itu lalu pada bagian tiangnya ini ya kita tinggal ini juga tidak dipakai tinggal kopikan saja ya dari ini ya karena ini sudah ada ya kopikan ke bawah ya klik ya lalu copy selection pada ujung lantai terasnya ya klik pada di sini ujung lantai terasnya ya lalu kita X ya extend ya kita naikkan ini oh ini tidak pas belum pas ini kita naikkan saja block lagi ya move naikkan ke atas nah ini baru pas ya ini turunkan ke bawah pada bagian ini ini sudah pas ini yang belum naik ke A ke atas jadi kita block laris ini dulu ini juga block lalu move ya ke atas ya selanjutnya ini turunkan ke ke bawah ya ini move turun klik disini nah ini baru pas begitu ya ini kita buang yang tidak dipakai ya ini turunkan ke ke bawah jadi dulu ya lalu copy selection copy selection nah sudah masuk lalu copy selection satu saja satu saja ini copy selection klik bagian ini lalu klik bagian ini ya sudah terjadi lalu yang tidak dipakai garisnya kita trim tr tanda hapus klik ini klik bagian ini ya lalu bagian ini pun kita klik ini kita turunkan move ini garis lasarnya lalu ini adalah ujung daripada lantai terasnya ya ini selasarnya move pada bagian bawah ya ini selasar yang kesana muter ke depannya ini adalah lantai terasnya selanjutnya pada bagian atasnya ya pada bagian atasnya kita tinggal klik saja semuanya ini pada ini juga klik copy selection ujung terasnya pada list ujung terasnya klik di situ ini kurang pas maka kita naikkan ya lalu kita tr enter klik kanan pakai ya kita hit ya berapa 0,01 cancel ya hit lalu reach ok ini ketik tadi 0,00 1 at bigpoint masukkan ok ya begitu selanjutnya untuk pada bagian sebelah sini ya pun demikian tinggal kita blok ya lalu mi carikan midpointnya tarik kebawah ok sebelah sini sudah ter terjadi ya ini di buang ya lalu pada bagian depannya pada bagian depannya ini ya kita tinggal blok ini ini klik ya kita harus hati-hati mengekliknya disini jangan sampai atapnya ikut ter klik ya lalu ini batas list planknya lalu ini menjulur ke kanan dan kiri lalu ini dari sini blok kebawah ya ya lalu copy selection ya lalu klik pada bagian midpointnya di 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 tengah-tengahnya ini midpointnya belum bisa mencapai midpointnya ya kalau tidak ada midpointnya berarti pada sisi ini lalu tempelkan ke sisi ini sudah terjadi ya lalu selanjutnya kita proyeksikan ini adalah jendela-jendelanya 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 dua ini klik satu ya kirimkan pada bagian ini ya ini kurang naik ke atas ya tinggal luruskan saja dari ini ini tinggal naikkan ke atas move ya move pada bagian sebelahnya block dari atas ke bawah copy selection pada midpointnya geser ya lalu ini sudah lurus ini geser sampai pada tengahnya ini klik tengahnya ya nah ini sudah di tengah-tengah pada bagian sebelah sini pun demikian ya tinggal di mi tanda mirror klik pada bagian tengahnya tarik ke bawah maka disini sudah terjadi lalu pada bagian bawahnya sini kita klik ini copy selection nah nanti lurus jendelanya disini lalu ini kita block dari kiri atas ke bawah ini juga block dari kiri atas ke bawah karena kalau dari ini ini akan ikut ke block ya lalu copy selection ya klik ini turunkan ke bawah klik lepas ya maka dia akan sudah terjadi ini bisa dibuang selanjutnya selanjutnya tinggal kita mengisi arsiran genteng metalnya ya kita klik hitch lalu ars 0,01 add bit point klik ini tunggu dia sedang berproses ya lalu oke ini ke bawah maka kita luruskan kembali ya dari polyline ini polyline ya klik ke atas terus klik ini turun ke bawah klik klik disini oke ya kita ulangi hitch 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 ini sudah ini lambangnya 0,01 at peak point klik aja oke nah ini tidak ter A hasilnya sudah benar lalu yang bagian ini juga demikan hitch hitch 0,001 at peak point klik oke nah ini tinggal diwarnai sesuai warna ini warna color 20 klik aja klik 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 color 20 nah ini sudah terjadi oh ini belum disesuaikan ya tinggal tarik aja oh ini jauh klik lalu ini klik ya ini sudah siap ya ini tentunya dibuang ini luruskan nah sudah inilah sudah terjadi jadi bedanya disini adalah hubungannya menerus kesana tampak mukanya kalau samping adalah ini ya ya adalah ini tadi di atasnya ya kalau kita satukan ya satukan ini tentunya kita buang ya maka move ya bentuknya ini luruskan ya maka bentuknya akan seperti ini ya untuk bagian belakangnya ya kita disini nanti kita jadikan untuk jemuran ya untuk jemuran maka kita akan merubah ini adalah nanti adalah untuk dapur maka ini luruskan temboknya adalah luruskan ke atas ya maka disini adalah nanti untuk balkon cemuran maka bentuknya akan seperti ini nanti ini lurus ke atas tidak ada tiang pada bagian bawahnya yang ada tiang adalah bagian atasnya inilah bentuk visual ini untuk apa sebelah akhirnya kita namai add tarik ini tampak depan tampak depan blok cari time new roman oke klik tarik ya kecilkan skalanya 1 banding 10 nah seperti itu ini lalu kita besarkan ini tampak depannya terus berapa skalanya kita mtext edit ya klik ini oke kita ambil satu lagi copy selection taruh pada bagian bawahnya lalu mtext edit ya kita ketik skala ya titik 2 1 dibanding 100 oke ya oke ini kita buang buang garis bawahnya ya klik ya maka sudah jadi lalu yang sebelah tampak kiri bangunan tampak kiri bangunan kita bisa copy lalu lalu di mtext edit tampak samping kiri jadi samping kiri disini adalah samping kiri bangunan samping kiri bangunan lalu kita klik geser pas di tengah-tengah block move ke tengah kan nah sudah terjadi ya lalu yang bawah ini yang bawah bisa kita ini denah lantai 1 denah lantai 1 oke ya lalu yang sebelahnya copy selection geser disini denah lantai 2 ya oke nah inilah sudah lengkap lah ada tampak depan ya tampak samping kiri bangunan ya tampik tampak samping kanan bangunan ini agak sama ya seperti ini kalau belakangnya nanti kita gambar pada episode berikutnya ya demikianlah mudah-mudahan memberikan hasanah bagaimana membuat tampak kiri bangunan pada tipe bangunan tingkat 145 meter persegi tipe besar dan sangat artistik apabila kita bisa menggambar menggunakan ikon-ikon yang telah kita sampaikan pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh